Ribuan warga Kabupaten Prabowo-Linggo bersama Kiai Kampung menggelar tasyakuran atas dilantiknya Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada minggu pagi resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dilantiknya Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 dan Gibran sebagai Wakil Presiden ke-14, membuat Ribuan Warga di Kabupaten Prabowo-Linggo dan Kiai Kampung menggelar acara tasyakuran di lapangan Desa Soko, Kecamatan Maron, Kabupaten Prabowo-Linggo. Selain dihadiri Kiai Kampung, hadir juga dalam syukuran tersebut Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Syuhud, Syaih Muhammad Najib Antamimi, Ketua Yayasan Al-Hasana Foundation, Wahyu Muriadi, Koordinator Kiai Kampung seluruh Indonesia, dan perwakilan suku Tengger. Acara tasyakuran tersebut merupakan wujud kecintaan rakyat pada Presiden baru agar ke depan bisa menjalankan amanat rakyat dengan baik. Dengan dilantiknya Prabowo dan Gibran ini, rakyat Indonesia menaruh harapan besar agar mereka bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Tiga masalah utama khususnya bagi warga di pedesaan diantaranya persoalan pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Saya selaku koordinator dari Boru Bujadala Kiai Kampung se-Indonesia, ini bersatu padu dengan masyarakat di seluruh pedesaan, khususnya yang sekarang jadi tuan rumah, yaitu masyarakat di Progolinggo. Melalui Yayasan Al-Hasana atau Al-Hasana Foundation, dibawa bimbingan Pak Syekh Habib Najib Antamimi, ini penyelenggarkan acara yang bukan main-main. Ini spontanitas dari masyarakat desa yang ingin bersyukur, bergembiranya, berdoa sekaligus supaya mendoakan kepimpinan Presiden baru, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakyat Bumi Rakyat berjalan dengan baik dan benar. Dan mampu nangkap dan memberikan solusi dalam aspirasi mereka, sebagaimana disampaikan Pak Najib tadi, itu tertuang dalam resolusi Kiai Kampung atau resolusi Kastil. Ada tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga pendidikan, kesehatan, dan pertanian.